Mengenal sosok Said Abdullah, caleg DPR RI Raih Suara Terbanyak Se-Indonesia, Petahana dan Kader PDIP. Petahana sekaligus calon legislatif DPR RI PDIP Daerah Pemilihan, Dapil, Jawa Timur 11, Said Abdullah, meraih suara tertinggi secara nasional pada pemilu legislatif, Pilek, 2024. Diketahui, Dapil Jawa-Jawa Timur 11 meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pemakasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumanab. Menurut data rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum, KPU, Said telah meraup lebih dari setengah juta suara, tepatnya 528.815 suara. Berdasarkan hitungan model KPU Metode Sain telah gue murni, Said lolos ke kursi parlemen. Perolehan itu menjadikan Said sebagai caleg DPR RI dengan suara terbanyak se-Indonesia. Lalu, siapakah sosok Said Abdullah? Dilansir dari tribunews.com, Said yang juga kader PDIP merupakan petahana di Pilek 2024 kali ini. Ia adalah anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 yang menempati kursi Ketua Badan Anggaran. Dikutip dari situs resminya, Said merupakan putra asli Madura. Said lahir di Sumanab pada 22 Oktober 1962. Selain petahana, Said juga kader senior PDIP. Ia pernah bergabung dengan organisasi sayap PDIP, Banteng Muda Indonesia, BMI, Cabang Sumanab pada 1982. Setahun bergabung dengan BMI, ia dipercaya menjadi sekretaris PDIP, dulu bernama PDI, Canang Sumanab. Hingga saat ini, Said masih tercatat sebagai kader PDIP. Ia menjabat sebagai ketua DPP PDIP bidang perekonomian. Karirnya sebagai wakil rakyat dimulai pada 2004. Kala itu, Said berhasil lolos ke Senayan dan menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2004 hingga 2009. Sejak saat itu, nama Said tak pernah absen di Senayan. Ia sudah merasakan menjadi anggota DPR RI selama empat periode. Periode mendatang, 2024 hingga 2029, merupakan periode kelima Said duduk sebagai wakil rakyat di Senayan. Menurut catatan Elhan KPK Go ID, Said Abdullah terakhir kali menyerahkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara, LHKPN, ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada 31 Desember 2022. Jumlah kotor kekayaan Said mencapai lebih dari 160 miliar rupiah. Namun, jumlah itu berkurang menjadi sekitar 92 miliar rupiah lantaran Said mempunyai utang sebanyak 68,5 miliar rupiah. Sumber kekayaan Said terbanyak berasal dari 43 propertinya yang tersebar di Jakarta Selatan, Surabaya, Sumeneb, dan Cilacap. Total nilai 43 properti milik Said diketahui mencapai angka 52 miliar rupiah. Ia juga mempunyai tiga mobil, di mana yang paling mahal adalah Lexus Minibus tahun 2020 dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Said diketahui juga memiliki aset lain, yaitu harta bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, serta harta lainnya.